Kita awali dengan informasi pertama, PT Hoffman Klinindo TBK berhasil meraup dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering sebesar 67,6 miliar rupiah. Adapun dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja. Usai melakukan initial public offering PT Hoffman Klinindo berhasil memperoleh dana sebesar 67,6 miliar. Diketahui emiten berkode saham King tersebut mendebitkan saham dengan harga penawaran sebesar 130 rupiah dengan melapas sebanyak 520 juta saham baru atau sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan diseterpenuh perseroan. Selain itu perseroan juga mendebitkan sebanyak 260 juta waran seri 1 atau sekitar 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan diseterpenuh dengan periode pelaksanaan waran seri 1 mulai tanggal 16 Agustus 2023 hingga 16 Februari 2026. Harga pelaksanaan waran seri 1 yakni sebesar 200 rupiah dengan total hasil pelaksanaan waran seri 1 sebanyak-banyaknya 52 miliar rupiah. King berharap dengan diperolehnya dana hasil IPO tersebut dapat meningkatkan pendapatan perseroan dari 220 miliar rupiah hingga 230 miliar rupiah dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya. Selain itu perusahaan menilai bahwa adanya perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan dan program pemerintah dengan mengajak perusahaan asing untuk membuka publiknya di Indonesia khususnya sektor otomatif akan berdampak prospektif bagi perseroan. Berbagi sumber untuk IDX Jeno. Terima kasih telah menonton!